Longsor kembali terjadi di kilometer jurusan ND Maumere pada Senin 10 Januari. Material longsor berupa bebatuan dan tanah menutup badan jalan dengan tinggi mencapai kurang lebih 10 meter. Kejadian ini mengakibatkan aktivitas laluintas terhenti. Kendaraan roda 2 dan roda 4 dari arah barat mengantri berjam-jam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari pos Kupangada Oris Goti di sana. Halo Oris. Halo Firda. Oris bisa Anda informasikan bagaimana untuk kondisi terkini di sana pas keadanya longsor? Ya Firda, kondisi hari ini sudah membaik. Maksudnya kendaraan sudah bisa lewat dengan lancar. Namun warga pengendara diminta untuk tetap puas pada dan juga pihak Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 4 atau Satker PJN Wilayah 4 diimbau juga untuk tetap puas pada. mengingat jalur Jalan Nasional ND Momere memang sangat rawan terjadi longsor. dan PJN Wilayah 4 sendiri mencatat bahwa ada 24 titik di jalur ND Momere yang berpotensi terjadi longsor. Sekian Firda. Oris apa sebenarnya penyebab adanya dari longsor tersebut? Berdasarkan informasi yang saya himpun dari pihak PJN Wilayah 4, bahwa dalam periode November 2021 hingga Februari 2022, ada potensi cuarta ekstrim Lalina yang bisa memicu terjadinya bencana hidrometeorologi yang mana bisa terjadi longsor dan juga banjir. Nah, longsor yang terjadi kemarin itu dipicu akibat hujan lebat yang terjadi sejak malam hingga subuh. Sekian Firda. Oris, kemudian bagaimana untuk kondisi harus lalu lintas di lokasi terjadinya longsor? Bagaimana untuk tanggapan dari para pengguna jalan sendiri? Ya, longsor kemarin itu memang terjadi sekitar pukul 5 subuh dan baru bisa ditangani secara baik dengan menggunakan alat berat yakni satu unit ekstremator dan satu unit loader sekitar pukul 11 siang. Jadi, para pengendara mengandri sangat lama sehingga mereka kesal. Bahkan saya temui di lokasi, para pengendara terpaksa harus beristirahat bahkan tidur di jalan. Dan pihak kepolisian juga ada di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Dan sekitar pukul 11 itu mulai aktivitas lalu lintas itu kembali dibuka dengan sistem buka-tutup. Dan terus dilakukan pembersihan dengan alat berat dan hingga hari ini aktivitas lalu lintas sudah bisa berjalan normal. Sekian, Firda. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah setempat sendiri terkait 24 titik longsor jalan jurusan Nd. Momere, Oris? Ya, Firda. Pihak pelaksana jalan nasional wilayah 4 sendiri sebenarnya sudah sejak November sudah menyediakan dua posko di jalur Nd. Momere untuk mengantisipasi terjadi longsor. Dan ada juga petugas dan juga alat berat yang diturunkan ke posko. Nah, ketika ada informasi dari warga atau mereka sendiri menemukan ada titik longsor, alat berat langsung diturunkan ke lokasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!